Intro Halo Sasa Lovers, bersama lagi dengan saya Korin Nah di masak bareng Korin kali ini saya akan membuat On Bicook Nah On Bicook ini bisa disebut juga sebagai kue sarapan pagi Nah On Bicook ini adalah cake rempah dari Belanda Mau tahu cara buatnya? Tonton videonya sampai selesai ya Nah sebelum itu saya mau jelasin bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat On Bicook ini Nah bahan-bahannya adalah 5 butir telur 75 gram gula palem 50 gram gula pasir 1 sendok teh emulsifier 125 gram tepung terigu protein sedang 25 gram tepung mesena Setengah sendok makan bumbu spikuk 75 gram margarin 50 gram kacang kenari yang dicincang kasar 50 gram kacang kenari Diiris panjang untuk taburan Itu tadi bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat On Bicook Nah kita langsung ke proses pembuatannya Nah proses pertama kita mengocok telurnya Nah ini kita gunakan 5 butir telur Atau kalau ditimbang itu 250 gram Jadi satu butir itu 50 gram Terdiri dari 20 gram kuning dan 30 gram poti telur Nah ini ada gula palem Dan gula pasir Kita juga pakai emulsifier Nah kalau nggak mau pakai juga tidak apa-apa Nah ini kita kocok sampai mengembang Dengan kecepatan sedang Apakah resep cake yang digunakan perlu tambahan emulsifier? Nah emulsifier memang akan membuat cake menjadi kokoh Dan ketika cake dingin tidak akan mengempis Nah tau nggak sih Satsalopos penggunaan emulsifier Itu akan menyebabkan cake-nya menjadi kering Nah karena sifatnya yang menyerap air Nah kita bisa menyiasatinya Dengan cara menambahkan air Tadi kita disini menggunakan Satu sendok teh emulsifier Nah kita bisa ditambahkan dengan satu sendok teh air Nah ini akan menjaga cake-nya tetap lembab Atau tidak akan kering Penyebab lainnya cake menjadi kering yaitu Kurangnya penambahan cairan dan lemak Cake terdiri dari bahan cair dan lemak Nah penggunaan cairan dan lemak itu harus seimbang Jadi pastikan takarannya sesuai dengan resep Cake yang kering bisa jadi karena kurangnya tambahan cairan Bahan cairan yang dimaksud bisa air, susu, santan dan juga telur Tergantung resep yang digunakan Ini kocokan telurnya sudah mulai mengembang Ditandai adonannya sudah warnanya lebih pucat Dan mulai mengental Nah kita mulai turunkan kecepatannya secara perlahan sambil terus diputar Nah ini tujuannya supaya pori-pori yang dihasilkan menjadi halus Proses selanjutnya menambahkan bahan kering Ini tepung terigu Tepung mesena Dan bumbu spikuk Nah bumbu spikuk ini adalah campuran rempah yang terdiri dari bunga pala Kapulaga, cengkih dan juga kayu manis Nah campuran keempat bahan rempah ini diproses menjadi bubuk yang sangat halus sekali Nah kalau bumbu spikuk dimasukkan ke dalam campuran cake Akan membuat cakenya ada aroma yang khas sekali Nah ini kita aduk dengan teknik aduk lipat Sambil diputar mangkuknya sampai rata Nah ini sudah rata Nah karena kita tadi menggunakan emulsifier Jadi ini adonannya lebih kokoh Jadi tidak akan mudah turun Nah selanjutnya melelehkan margarinnya Nah pastikan penggunaan margarin itu harus sesuai dengan resep yang tertera Nah memasukkan margarin terlalu sedikit juga akan menyebabkan cake menjadi kering Nah ini cara melelehkan margarinnya Itu jangan sampai terlalu bening atau terlalu cair Nah cukup dengan menggunakan api sedang Kalau sudah 3 per 4 leleh seperti ini kita bisa matikan apinya Nah ini sambil terus diaduk Sampai semuanya meleleh Nah melelehkan margarin sampai bening juga akan menyebabkan cake menjadi kering Ini sambil diangkat Ini untuk menurunkan si suhu margarin lelehnya Nah jadi ketika si margarinnya masuk ke dalam campuran telur Itu sudah dalam keadaan hangat Terus diaduk Nah ini sudah siap kita masukkan Aduk sampai rata Pastikan semua tercampur dengan rata Kita masukkan kenari yang dicincang kasarnya Nah ini kenarinya tidak perlu dipanggang terlebih dahulu Karena kacang kenari itu mudah banget matangnya Kita tuang di loyang Ini ukurannya 26 cm panjangnya Lebarnya 10 cm dan tingginya 7 cm Dan bagian sisi-sisinya tidak perlu dioles Nah bagian dasarnya dioles margarin dan di alas kertas roti Kita tuang Nah kita hentakkan sedikit untuk membuang udara yang terperangkap Nah selanjutnya kita tabur dengan kenari yang dipotong panjang Nah jangan lupa untuk memanaskan ovennya terlebih dahulu Supaya ketika kakenya sudah siap Panas suhu dari oven juga sudah stabil Yaitu suhunya kita pakai 180 derajat celcius Atas dan bawah apinya Nah ini kita panggang kurang lebih selama 30 menit Kita panggang dulu ya Ini dia on big cooknya sudah matang Nah proses pemanggangan terlalu lama juga menjadi penyebab cake menjadi kering Terkadang saat kita memanggang cake bagian permukaannya sudah matang Tetapi bagian dalamnya itu masih mentah Nah itu bisa diketahui dengan cara Menusukan lidi di bagian tengah cake Nah ketika diangkat lidinya itu masih basah Nah itu artinya cake-nya belum matang Nah padahal bagian permukaannya sudah matang Mau tidak mau kita harus memanggangnya lagi Nah cara menyiasatinya supaya dalamnya matang Atasnya tidak kering itu dengan cara menutupnya Dengan aluminium foil lembaran Kita taruh di permukaan cake-nya Terus kita panggang lagi sampai matang Atau bisa juga dengan cara menurunkan suhunya Nah tadi dipanggang di suhu 180 derajat celcius Nah pas di bagian atasnya kita bisa turunkan suhunya menjadi 160 derajat celcius Nah ini on big cooknya sudah matang sempurna Kita keluarkan Nah ini kalau kita tadi mengoles margarin sampai ke bagian sisi Cake yang dihasilkan nantinya dia akan berpinggang Nah ini tidak dioles dengan margarin bagian sisinya Jadi tetap tinggi kokoh lurus Menyesuaikan dengan si loyangnya Ini bau bumbu spikuknya tajam banget Kita coba potong ya biar tahu tekstur bagian dalamnya Itu tadi bagaimana cara pembuatan on big cook Mudah bukan? Nah jangan lupa untuk dipraktekkan Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share Youtube channel kita Sajian Sedap Sampai ketemu di Masak Bareng Korin berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax